Pedangdut muda Lesti Kejora mendukung upaya Kementerian Pertanian, Kementan, dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia. Hal ini diungkapkan Lesti usai dirinya menerima sertifikat Duta Petani Milenial dari Menteri Pertanian di perhalatan 1 tahun berdirinya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, BEPSIP, Kementan di lapangan utama BB Biogen, Komplek BEPSIP Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Lesti, sejauh ini peran Kementan dalam memajukan sektor pertanian sangatlah besar. Terutama yang berkaitan dengan produktivitas, hilirisasi sampai kesejahteraan petani. Karena itu, Lesti meminta agar para petani Indonesia selalu bersemangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Saya berharap petani Indonesia selalu bersemangat dalam memperkuat produksi dan hilirisasi, ujar Lesti, Kamis, 21 September 2023. Lesti menilai sektor pertanian di bawah pimpinan Syahrul Yassin Limpu semakin berkembang pesat dan memiliki posisi yang baik dalam memperkokoh perekonomian nasional. Alhamdulillah pokoknya semangat terus kepada para petani seluruh Indonesia mudah-mudahan pertanian kita makin maju, makin mandiri dan makin modern. Insya Allah petani kita semakin sejahtera. Hidup para petani, katanya. Sebelumnya puluhan ribu masyarakat kota Bogor dan sekitarnya melakukan jalan sehat bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu, mentan SEL. Kegiatan ini sekaligus sebagai rangkaian hari jadi BEPSI. Acara ini juga dirangkai dengan pemecahan rekor dunia untuk kategori minum jamu terbanyak dan serentak di 33 provinsi Indonesia. Salah satu yang paling penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Pikiran sehat dan hati juga sehat. Nah salah satu yang mendorong sehat adalah kita mau bersahabat dengan alam dengan apa yang kita miliki seperti herbal dan jamu-jamuan, ujar SEL. SEL mengatakan, Indonesia merupakan negara paling kaya dengan aneka ragam komoditas herbal paling komplit di seluruh dunia. Semua herbal ini bahkan memiliki manfaat dan kegunaan yang luar biasa dalam mendukung kebugaran tubuh manusia. Jangan lupa Indonesia negara terbesar di dunia yang memiliki aneka ragam herbal. Bahkan tiga tahun kita survive karena pertanian. Dan semangat seperti ini sangat penting untuk kita jaga bersama, katanya. Kepala BEPSIP Kementan, Fadji Jufri mengatakan bahwa selama berdiri BEPSIP berhasil meningkatkan standar komoditas pertanian Indonesia untuk kebutuhan pasar ekspor. Selain itu BEPSIP juga menerima penyerahan 3 SNI dari BSN dan menyelesaikan Luspro yang akan diserahkan ke Komite Akreditasi Nasional, kan? Dalam waktu dekat kita akan segera menyelesaikan Luspro perkebunan, tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan Luspro utama kita yaitu Luspro personal sebagai ukuran kekuatan SDM yang kita miliki. Jelasnya, ADV Reskiamalia.